Intro Penjabat Gubernur Rudi Salahudin memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah kota Gorontalo yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Rabu 25 September 2024 Rapat yang diikuti oleh PJ Wali Kota Ismail Majid serta menghadirkan pimpinan OPD Pemprov dan Pemkot itu untuk membahas isu-isu strategis di daerah seperti kemiskinan ekstrim, tengkes, pernikahan dini, dan perceraian. Salah satu isu yang mencuat dan ingin diperkuat antar daerah yakni ketersediaan data dan cara mengintervensi program yang berbasis data. Pemprov mengusulkan pemanfaatan aplikasi Gorontalo 1 Data yang implementasinya dinilai lebih akurat karena mampu memotret kondisi warga dengan nama, alamat, koordinat rumah, aset yang dimiliki termasuk status pekerjaan dan data lainnya. PJ Gubernur Udi bersama PJ Wali Kota Ismail sepakat untuk menandatangani berita acara hasil pertemuan. Setidaknya ada lima poin kesepakatan pada rakor tersebut. Pemprov dan Pemkot sepakat untuk melakukan penajaman data persasaran penerima manfaat di kota Gorontalo. Perbaikan data dilakukan dengan tata kelola data berbasis kelurahan di aplikasi Gorontalo 1 Data dengan pembagian tugas dan fungsi sesuai kewenangan pemerintah daerah. Pemprov dan Pemkot melalui instansi pengampu melakukan efisiensi intervensi program dan kegiatan dengan menyasar pada kelompok dan individu secara terpadu dan bersinergi. Peran pemerintah kelurahan untuk melakukan penasaran kelompok dan individu calon penerima manfaat serta kedua pihak sepakat untuk melakukan pendampingan, pemantauan, monitoring, dan evaluasi secara berkala, terpadu, dan saling bersinergi. Terima kasih telah menonton!